Tidak ada puncak gunung yang harus dibayar dengan tangan, jari jemari, dan kaki. Kembali ke rumah dengan selamat adalah tujuan kita. Kita punya keinginan, tapi semesta punya kenyataan. Halo Youtube, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Kudung Adventure. Sudah lama juga nih, saya tidak menyapa teman-teman semua dengan membuat konten dan memberikan tontonan kepada teman semua. Namun, syukur Alhamdulillah, kali ini saya diberi kesempatan kembali untuk menggapai angkasa. Kembali pemadagian, alangkahnya kita berdoa, kita beri keselamatan dari perjalanan dari bawah ke atas. Berdoa menurut agama masing-masing, kita mulai. Selesai. Puncak Limas, salah satu atap pegunungan Wilis. Ketinggiannya sekitar 2.349 meter di atas permukaan laut. Bagi saya, gunung ini salah satu yang terindah di Jawa Timur. Jalurnya yang masih sepi dan tidak sepopuler gunung lainnya, membuat gunung ini terlihat sangat asri. Seperti banyak gunung lainnya, sebelum melakukan pendagian, kita diwajibkan melakukan pendataan dan membayar sejumlah simaksi. 10.000 rupiah per orang dan 5.000 rupiah untuk parkir sepeda motor. Tentunya, dalam perjalanan ini, saya tidaklah sendirian. Saya ditemani oleh Mas Panji, Mas Sahrul, Mas Rian, dan Mbak Haiti. Di awal pendatian, kita akan melewati rumah warga dengan kontur jalan kebatuan. di awal pendatian, kita akan melewati rumah, kita akan melewati rumah, kita akan melewati rumah, kita akan melewati rumah. di awal pendatian, kita akan melewati rumah, kita akan melewati rumah. Selang beberapa menit melewati rumah warga, kita akan memasuki kebun milik warga, dengan kontur berubah menjadi tanah yang bercampur dengan sedikit bebatuan. dikatakan kita memulai perjalanan jam 2 siang dengan ketinggian kurang dari 700 meter diatas permukaan laut, Maka suasana di awal perjalanan terasa panas dan sedikit menguras tenaga Bersihnya kak? Sabar Kocoknya kary Ayo ya itu selamat menikmati 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 jalur akan menjadi licin dan akan membuat langkah semakin berat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati PA 07 07 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati menikmati selamat 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 menikmati dan pada akhirnya kita berada di perjalanan malam namun area camp tak kunjung sampai disini kita dituntut untuk selalu fokus dengan sisa-sisa stamina yang sudah terkuras selamat menikmati selamat menikmati siapa pendaki saja itu pun dibawa membuat suasana malam itu terasa menegangkan sampai di pos goa alap-alap di bulanan malam sangat menguras penegas semangat 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 sebentar lagi 18.53 masih masih semangatnya semangatnya sudah berkurang semangatnya sudah berkurang oke berangkat jam 2 hampir jam 7 belum sampai juga di camp area 5 jam perjalanan belum sampai juga di camp area tapi perasaanku ya tapi perasaanku ya hampir ya tapi 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 di lain sisi kita dihadapkan dengan sebuah batu besar yang harus kita lewati menggunakan tali webbing sepanjang ya mas 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 pakai tali mas kok mati mas Hai cek makan berarti enggak ya di toto sims di pijak Selang tak berapa lama Sampailah kita di arah camp Dikarenakan di luar sedang kaput dan gerimis Saya tidak merekam aktivitas Dan saya lanjutkan untuk memasak dan tidur Berharap besok samit dapat cuaca cerah Hujan turun lagi Harapan dapat cuaca cerah esok hari Ternyata tinggallah harapan Pagi itu Suasana pagi full kabut Dengan sesekali diguyur gerimis Tekad kami untuk samit pun terpaksa kami batalkan Selain dengan melihat cuaca yang ekstrim Tapi jarak dari camp area menuju puncak sangatlah jauh Membutuhkan sekitar 3-4 jam untuk mencapainya Ditambah dengan trek yang katanya curam dan berbatuan Full kabut Kira-kira jam berapa ini? Jam setengah 10 Waskar Raci Mungkin Kita tidak bisa memilih untuk gagal dalam suatu perjalanan Tapi Kita bisa memilih untuk belajar membuat pilihan yang lebih baik Bukankah yang lebih penting daripada kegagalan Yaitu mensyukuri yang telah didapat Dan kita tahu Dimana saatnya kita harus berhenti melangkah Dan putar balik Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.